Terima kasih telah menonton! Selamat datang kembali di Pagun Podcast! Wow! Selamat hari Minggu! Selamat hari Minggu! Senang deh minggu-minggu gini bisa ketemu. Gini dong ketemu kalo sahabat tuh ketemu dateng mampir. Studio gua baru kenapa lu? Gua rontokin ya. Baru pindah berapa episode? Makanya lu syuting-syuting aja gua mikirin yang lain. Gila sampe berharta banget. Kagak ada tempat lain. Kalung baru. Ya kan ini. Lagi ga pake jam. Oh ga pake jam. Terus makan cumi, dapur temen Ruben ga? Cumiin. Ma, gila ya lu. Gua bingung lu dapet duit dari mana sih Ma bisa beli gedung segede ini Ma? Ga beli tas branded. Oh gitu Ma. Ga beli tas branded. Tapi kan bini lu beli tas branded. Ya beda. Kan biasanya kalo kita beli dia beli kan itu udah minimal jatah gua gua kurangin buat dia aja gitu loh. Oh gitu. Abis gua pikir-pikir gini. Gua pake tas adek gua tuh sampe kesel sendiri kadang. Iya. Koko baju yang lama aja masih belum dipake, belum ini. Gua masih pake bajunya gitu terus kan. Ya karena kan kalo lu kan syuting tiap hari bajunya kan dari designer sponsor. Oh udah ga, udah ga. Oh iya. Udah ga, udah ga. Panjang tau ceritanya kan. Udah ga, udah ga. Jadi Ruben ini paling concern sama yang namanya kodok. Paling concern di jani kakak beradik podcast dong. Engga dong. Lu tuh aura-aura mistis lu tuh dimana-mana ada deh. Masa ini lukisan bisa jatoh. Gila deh. Lu kayaknya pemake deh. Kok pemake? Ini igun ratu pemikat ga? Oh susuk gitu maksudnya. Gitu jadi nyambung. Bapak dateng. Nyambung ke bridgingan. Bapak dateng. Ah capek deh gua udah. Udah ini gua kasih tau ya buat subscriber gua ya. Di kantor Oma tuh ada bapak idaman gua ya. Udah gua kasih 1 miliar juga gua dikawin-kawin sampe hari ini. Haduh capek deh. Oma, kita flashback dong. Iya. Lu inget ga sih pertama kali lu kenal gua dimana dan kapan? Indosiar kan? Engga. Engga. Pertama kali ketemu waktu lu gua ama Gita syuting Bad Wolf. Waktu jaman Richard Buntario. Tapi gua ga ketemu lu. Adegannya. Masa sih? Engga ketemu lu. Tapi itu kita main di satu film loh Mas. Iya di satu film ketemunya pasti di itunya kan. Premiere. Ga tau di premiere apa di lokasi? Lu gimana sih itu emang peran gua hantu. Lu ketemu dimana orang gua main. Gua main sama Fatir Mukhtar. Lah gua juga main sama Fatir Mukhtar. Lu main sama Fatir Mukhtar aja jam berapa? Malem. Oh gua pagi. Bangun tidur. Bisa aja. Ma tapi kita tuh deket udah lama lo Ma. Lama lo gila lo. Gila lo Ma. Dari lu tiap lu duduk tuh kenapa sih? Lu broadcast desain Indonesia udah ada belum lu undang? Belum. Mbak B. Belum. Lu harus undang dong Richard Buntario disini. Iya. Itu pertama kali orang yang membolehkan lu. Lu main film dengan bulu mata dan hotpan lu. Emang kenapa emang dulu ga boleh? Dulu mah ga repot kali kayak sekarang. Emang sekarang kenapa sih? Ya sekarang kan ga boleh di TV. Masa? Masa? Coba dulu coba. Ajis. Udah tua kali. Kalo dulu kan masih imut-imut ya Shay. Jadi era dulu tuh kayak ya bener-bener era kebebasan ya. Iya. Tapi dulu tuh lu ngerasa ga sih jaman dulu kerja itu lebih all out. Lebih gimana ya? Lebih kayak ga ada batasan. Tapi kita tetep bisa ngejaga gitu loh Ma. Iya itu. Nah ini gue ga pernah jawab itu ya. Kalo lu tanya gue ya enak jaman dulu banget gitu. Enak jaman kuto. Enak jaman kuto gitu. Kenapa gue bilang kayak begitu? Karena berekspresi itu bisa lebih leluasa gitu kan ya. Makanya ya kita kan mungkin orang yang bekerja tidak ada jamnya gitu. Jadi ya mungkin terkadang orang biasanya normalnya makan sehari 3 kali. Tapi kalo kita sehari 6 kali juga kurang loh. Kurang. Gitu. Jadi ya memang orang yang berbeda gitu. Jadi ketika tau batasan-batasannya yang menurut kita. Loh kita dilarang ya? Itu ga dilarang. Iya. Ini ga boleh, ini ga boleh. Iya. Kenapa yang itu juga kena? Kenapa nama kita lebih tinggi atau lebih di up gitu ya? Lu juga suka ngerasa gitu ya? Ngerasa. Cuman kalo gue tuh ayam. Ayam ayam. Gak bisa diem nih duduknya dari tadi nih ah. Gue gak ngapa-ngapain. Apa ini? Gapapa dia masuk aja. Apa ini masukan bridging dari kakak beradik podcast Lost World? Enggak. Hah? Kayaknya lu bawa, lu udah ngundang bintang tamu setan-setan dari Turki. Dari itu kali mak? Udah beda benua, udah beda. Udah gini kali, aman nih. Udah aman? Udah enak? Iya. Oke. Ini wawancara jin sih, jadinya susah. Hahaha. Ini padahal hari Minggu berkah loh ini loh. Kita bisa nih, seorang Ruben Ansu yang biasa main sama anak-anak hari Minggu. Bisa datang ke podcast Pak Gun tuh udah mewah banget. Kak, kalo gue tuh ya nonton podcast Pak Gun tuh gue ngakak sendiri kadang. Bener gak sih ma? Gue tuh ngakak gini. Gue tuh gak pede lu awalnya lu. Si He'e nih orang mau gak mau kan ngomong, Wow awal-awalnya gue gak bisa ya sendiri ya. Iya. Gue gak waaaah udah. Itu kalo dia lagi ngomel, petir mau lewat aja sampe gak jadi loh. Ya lu tau gak, gue episode pertama, lu episode pertama gue langsung bilang sama Terry. Ih gua gak bisa, gua gak bisa, gak bisa. Ini gak boleh tayang. He'e. Pas ada... Kenapa begitu ya Mak? Iya makanya gua bilang, orang-orang yang masih bertahan sama lu yang sampe sekarang itu, itu udah. Lu lagi ngomel, eh biasa itu Mak. Udah biasa. Iya loh Mak. Jadi udah gak diambil hati. Iya. Itu yang susah loh Kak. Sama kayak gue sama lu kan. Ibaratnya lu udah tau adatnya kayak gimana kan. Jadi ya, susah diambil. Enggak, gak bakal nafsu. Gue lo ngapain. Oh gitu Mak. Ya Allah. Sampai diturunin. Udah amat gue. Enggak maksudnya. Enggak maksudnya. Bahkan namanya orang pake baju kan pengen kayak, ya lu lebih rapi gitu. Udah udah rapi mau ngapain sih repot. Ah. Gini Pak gak boleh. Kakak gue boleh gak ngaruh. Hahaha. 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 Ah. Gue tuh gak tau kenapa ya. Ya. Kadang lu tuh yang bisa ngeliat potensi dalam diri gue loh Mak. Iya. Kayak dulu konser. Ya. Yang gak ada angin gak ada hujan. Ini si kutil ini yang nelfon gini. Lu konser ya. Hah? Konser? Gue ngapain Om Mak. Kata gue. Nyanyi. Kagak punya lagu. Itu gila loh Mak. Gila gak? Itu nyanyi gak punya lagu. Tapi melek-melek mau menuju konser ada yang nawarin single. Gila gak ya? Hahaha. Itu awal mulanya Super Mega Bintang tuh kan itu Mak. Iya. Itu bener-bener asal muhasal lu lahir. Iya. Untuk Super Mega Bintang ya. Jadi gini Kak gue itu orang yang mungkin adalah beberapa artis yang gue gak bisa sebutin namanya. Tapi dulu manajer gue yang lama itu selalu. Kalau gue ngeliat ada yang pendatang baru. Iya. Gue ngeliat dia punya potensi. Lu cepet tuh. Punya potensi. Jadi nih anak gitu. Gitu. Jadi kalau gue tertantang untuk gue mungkin bekerja sama dan yang lainnya. Berarti lu udah punya kayak pengeliasan di kedepan ya. Iya. Iya plannya. Ya anak ini diginiin, 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 diginiin gitu. Nah kalau lu itu gue kebelikan pada saat lu di Brownies. Iya. Nyanyi-nyanyi opening. Ini, ini bercanda. Gue bilang gini. Ini anak lucu banget loh. Iya. Yang sebenernya acara wedding, gathering atau apapun kayaknya gak bakal mampu sih lu. Iya. Karena lu, lu mau ngem. Duitnya cuma bisa ngem sih. Lu bisa. Iya. Akhirnya kayak gue nama nyanyi. Lu lebih bisa. Gitu. Jadi maksud gue gini. Ini orang harus disampaikan loh. Dia ini memang bener-bener multi, multi talent. Iya. Jadi konser itu menurut gue adalah malam penobatan lu seorang entertainer. Gila sampe diiringi gempa loh Beb. Gempa. Gempa loh Beb. Yang gilanya ya kalo namanya konser itu kan gue, gue macem-macem deh. Ada makeup artis, ada tukang rambut, ada LO, ada apa. Pas gempa semuanya lah matin diri sendiri loh Beb. Lah, lah gue di ruangan loh. Gue lagi begini, 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 begini. Kata si Bubah gini. Kakak goyang ya gitu. Dia pikir kayak gue. Gede banget gitu. Gede banget gitu. Goyang gara-gara gue. Gata taunya gempa. Pas gue keluar itu kru lu, kru aritulang. Gak ada. Gue kan ada. Mana lu di bawah ya? Enggak. Gue turun ke bawah, lu mau ninggal gue lu. Hei gue, gue dikasih tau sama ajudan gue itu. Kayak mau ada yang nembak, ada yang mau nyulik ngerti gak? Hmm. Pak ikutin saya. Oh bener. Ada apaan nih? Dan kebetulan itu onyo belum sama gue kan. Iya belum. Tapi dia masih itu, masih gue libatin doang gitu. Terus yang gue gandeng itu malah onyo. Bukan ajudan lo. Bukannya Jordi. Oh. Karena Jordi gue gak tau dia dimana. Iya. Jadi gue gini, kalo gue pergi Jordi kenapa gak dibawa juga gitu. Iya, iya. Apa Jordi udah dibawa ya? Iya. Gue kan kepikiran Jordi, 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 Jordi gitu loh. Iya, iya, iya. Waduh. Waduh. Ini aset dua-duanya disini lagi. Gue sama si Jordi kan. Iya. Menimbul kan kalo mampus ada salah satu ada yang di luar lah gitu. Iya, iya. Hah, Jordi dimana? Gue mau nanya. Tapi ajudan gue gak ngomong apa-apa pokoknya. Gue suruh ngikutin dia. Iya gue ikutin aja. Susang HE gitu. Iya. Terus gak ke jalur gue biasa gue ke tangga darurat. Iya tangga darurat. Terus kita kayak di area yang agak lega ya. Iya. Gue bilang ada apa ini? Dia gak ngomong apa-apa. Pas gue turun tangga Lari Gue gak ngerti siapa Lari Kak Ruben Kenapa lu lari santanya Gue kan juga bingung kan Tiba-tiba banyak orang lair Karena lu mau lari juga susah kan kaki lu pendek Itu Bingung Gue lalu bingung kan Eh kenapa Nggak kak ini gempa Oh ada gempa Gue pikir mah Ya maksudnya pada saat itu kan Waktu gue lagi ada suasana yang Ya pokoknya hidup lu lagi mencekam deh Ya mencekam deh Yang gak aman kemana-mana deh Gokil Ibarat arti Kalo orang yang gak paham banget Drama Tapi kalo orang yang temen deket gue banget Pasti gila ya Tapi jujur Oma Gue tuh awalnya gue sempet Lu drama Lu mandi Toto ada darah Gue pikir gini kan Hah? Kok dia di umur 35 Baru dapet menstruasi Iya kan? Iya makanya gue Kok lagi mandi darah Gue langsung terpukul dong Iya Gue yang udah 37 Belum menstruasi Iya kan? Bener gak? Betul Gue udah gak seneng api tuh Nah itu Itu kalo Itulah kalo otak-otak ya Ya Otak-otak liar Tapi emang lo tahun-tahun itu sih Lo gila sih Wah dasyat itu kak Itu gue dasyat Bukan Itu bukan gila lagi Banyak Bahkan ada Ada 6 penulis buku Iya Itu dateng ke gue Pada minta cerita lo dipake Iya Mereka mau bantuin gue untuk nulis buku Dan gue gak tertarik Karena buat gue Lo akan ngembalikan gue Untuk Sedih Lo ngembalikan gue lagi Untuk bercerita tentang hal itu Jadi buat gue gini Gak deh ah Anak-anak gue baca Cucu gue baca Semuanya gue baca Jadi akhirnya Ngulang-ngulang lagi Gue harus menceritakan yang sesungguhnya kan Tapi lo ada trauma gak sih Kayak kalo merem tuh Keinget di Jaman Rempoa Rumah Rempoa Oh ada Gak akan cepet kak Itu gak akan cepet Itu bener-bener kayak film Conjuring Wah gila Itu bener-bener lo Gini Lo trim MOP udah setting kali di rumah lo Ntar ada yang ngetok-ngetok pintu Belum ada MOP dong Itu Itu belum ada? Belum ada justru MOP Justru masih lagi kuat Lagi Makanan kuatnya Gitu Enggak MOP belum MOP baru-baru Baru mau Iya baru mau gitu Jadi Menurut gue ya Itu yang paling Dasyat gitu Dan gue lewatin itu yaudah Gue Ngelewatin itu Dengan fasenya yang satu persatu Gitu Dan Akhirnya Lo bilang gue masih trauma Gak pasti trauma kak Trauma Jadi makanya gue kan Lo perhatikan deh Yang gue telepon Lo lagi Ini lagi Ini yang paling gila ya Yang paling gila Abis konser Orang bukan Kak makasih Kak seru Enggak Dia video call gue Dia video call Itu pembantunya Empat orang pada kemasukan Lah gue siapa ya Ustadz Solmet Lo telepon Lah Itu orang pada kemasukan Gue ngapain Kata gue Gue gimana nih Oma Gue kasih tau sama Gemeser ya Dia kan salah satu orang Yang gue suka ceritain Igun ini Adalah anak yang besarnya Di luar negeri Gue gak percaya lah Jadi Yang kayak gitu-gitu tuh Masa sih Masa sih Kok bisa sih Kok bisa sih Jadi pada saat Ini ada kejadian depan pelupuk mata Gue gak mau menderita sendiri kan Nah Gue ambil handphone nih Gue masih pake baju lo Belum ganti Iya Gue masih baju lo Belum ganti Terus Gue kasih liat Nih Lo liat kan nih keserupan Korban satu Korban dua Korban tiga Korban empat Hah kok bisa sih Ya bisa lah ini Gila Itu gue gini Hah Tepon siapa Karena nih mohon maaf nih ya Gue tuh kalo ngeliat orang pinter Di TV gitu ya Gue sekarang akhirnya gue gak tau Yang mana bener Yang mana enggak Mak Iya Semua tuh kayak profesi Kayak pemain aja Iya Orang dia lagi pora-pora Kita juga Kita main Akhirnya yang bener pun Kita bingung mo Siapa tuh ma ya Bingung Akhirnya gue suruh kan karyawan gue Yang pada rajin ibadahnya kan gitu Lu pernah gini Semua pernah gini Iya pak Iya pak Nah lu ngapain Di depan gue pada izin Katanya mau ini Mau ini Nah sekarang udah ada yang keserupan Gimana nih bacaannya Gue keder Iya kan Empat loh Jack Itu empat loh Lu bayangin Itu empat loh Mana yang lebih horror lagi gini Ada Gue sampe merinding nih Ada siapa tuh Mau masuk lift Di lift Iya Kena juga Kena juga Wah itu dahsyat Sampai Manajemen Apartment itu kan Supaya penghuninya Gak ada yang tau kan Terus gue gini lagi aja Ini tempatnya horror ya Selama ada yang tinggal disini sih Gak ada satupun yang Keserupan ya pak Hah berarti gue lagi nih Maksud sangkanya gitu Jadi yaudah Gue lewatin banget Bahkan waktu lu konser Kak Itu udah bukan Jatoh ke timpa tangga lagi Jatoh ke timpa tangga Kedubuk Kedubuk Itu gila banget Sebelum lu konser Ruko kebakaran Kebakaran Wendak tabrak Iya Wendak Tabrakan Tabrakan Gempa Gempa Kemasukan Kemasukan Baru Pokoknya gue tuh harusnya tidur Dapet 2 jam Terus lu mau ke Singapura kan Enggak ke Bali Oh ya ke Bali Oh bini lu udah di Bali Betul Jadi makanya bini gue gak ada di konser lu itu Menurut gue kan Bayi gue kan masih kecil banget kan Jadi gak aman untuk dia tinggalin Jadi ya dia pergi ke Bali duluan Lu pergi duluan Jadi untungnya bini gue tuh nurut Coba lu bayangin Kalau itu masih ada anak kecil Ada ini Abis gak Kalau gue belum cepet pulang Ada tangisan anak kecil Ada apa segala macem Wah gila deh Aduh itu gue bener-bener Tahun itu Tapi menurut gue tahun Gue lebih sabar Jadi Oh ternyata Kayaknya gue gak pernah liat lu sabar deh mak Kayaknya merong-merong mulu Makanya nama lu kan Oma Udah tersabar Oh itu udah paling sabar tuh Udah paling sabar Sabar tuh gue Orang paling sabar Lu pendiam sih Jarang ngomong Lu jarang ngomong Jarang ngomel Gue gak pernah marah Gak pernah Gak pernah ngomel gue gak pernah Ini baik Nah iya gue mah Turun turun naikin Ya Katanya lu gak demen Ya nanti daripada lu naikin lagi ntar gitu Mak ini kan gue sekarang udah turun nih Ya gue mau nanya sama lu ya Gue udah turun Menurut lu gue mau OP Gue buang Apa gue isi Tambahin Jadi gak masar Aku tuh kalau sama Ruben tuh Tiap hari bercanda begitu loh Kita tuh jujur ya Kita tuh gak pernah ngomongin orang Kita gak peduli sama omongan orang Kita tuh gila-gila sendiri Aku tuh bisa telfonan sama Ruben Ini mohon maaf ya Lagi boker Ya Kita tuh telfonan lagi boker Dia ada sundelnya Bisa kita boker Mas orang kan ada kode-kode alam ya Ada bisa boker jam 5 pagi Gue deh tepon jam 5 pagi Ya oma Kan Takutnya ada kabar apa ya Takutnya apa ada yang meninggal Apa ada yang sakit Lah gue suruh nemenin boker Itu gimana sih mak Eh lu nemenin boker orang bintang Sejarah hidup lu Hah Jadi kalau salah satu diantara kita gak ada Orang gue pernah syuting sama ini itu biasa Tapi gue pernah nemenin dia berak itu luar biasa Yang gue paling gedek lagi topik obrolnya pas muka lu ngeden gue gedek Karena muka lu tuh bener-bener pancingan buat semua keluar Bener kali ah Oh bener Itu vibe Muka-muka Ege muka dul kola Bener kali ah Semua fiber kalah ngerti gak loh Ya Allah Semua kalah Tuh Tapi sebenernya orang gak ada yang ngerti kak Iya Orang gak ada yang ngerti Makanya gue bilang gini Kalau saya sama Igun tuh lebih ke sikap gitu Jadi kalau ada beberapa hal yang mungkin mengganggu dia ya Saya coba Diam dulu Diam dulu Tapi kalau udah Terlaluan nih ya Saya gak ngomong lagi sama dia tuh Saya sikap dulu Baru saya kasih tau ke dia pelan-pelan gitu Karena Igun juga punya Apa ya Pertemanan yang juga cukup luas Punya sudut pandang yang cukup luas Tapi karena kalau menurut saya Ini mau seluas-seluas manapun lu pasti kepentok Ini harus dihentikan gitu Jadi baru saya Ikutan dalam semua apapun yang lagi terjadi sama dia gitu Ma tapi sekarang gue nanya sama lu ya Kenapa sih akhirnya lu tuh semangat banget Nyuruh gue masuk ke digital Karena di era kedepan Kak Hanya digital yang bisa kita bawa untuk secara aset masa depan lu Ya kan Kita kerja dimanapun itu kan bukan punya kita Tapi kita bisa diberhentikan di pekerjaan yang kita Itu kan mereka juga bisa Ya Gitu Nah karena gue perusahaan digital dan gue masih bener-bener Ya itu yang gue bilang Gue masih banyak punya cita-cita yang gue mau lakukan dengan digital gitu Kenapa lagi Benerin Mak Tadi maksudnya Ininya kan ada pisau nih disini Takutnya pisau Iya nusuk Mak ini kan Pak Gun Mak Kok jadi ngondek lagi gue Nah lu Lu juga masih nama juga keberatan Ah kalau gue pake madam Nanti gak ada yang masuk iklannya Ngerti gak Bener Iya Iya bener Sampai mana tadi Iya maksudnya disini juga maksudnya Kalau Pak Gun kan maksudnya disini ada apaknya gitu ya Mak Jadi kalau ada yang mau masang-masang juga Oh ada Jangan pada takut deh Ya kan Tenang deh Gitu Aman deh pokoknya semuanya ya Bisa Iya aman-aman Ini sini nanti mau dikasih prosotan Mau dikasih api juga Iya Kita bisa-bisa Nihati gue nanti ini podcast mau dua lantai gitu Ngerti gak Jadi lunya di atas bintang tamunya di bawah gitu Jadi lebih beda Oh bener Alala Rapunzel ya Iya Atau Rapunzel Iya Iya jadi beda Iya 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 kan Tapi ini studio ini mewah banget guys Jadi ini Ruben baru aja beli satu gedung gede Kenapa studio gue kecil Mak Tapi sendiri gak Tapi sendiri gak Sendiri Iya Gue semua gantian loh disono Di mana Di HO Iya Ayo Disini gue sendiri Sendiri Iya karena gue apa Apa Abis gue denger Nih Nih Gue nih Gue dikirimin Dari Youtube Lu dikirimin gak Eh Gue udah punya lama Hah Gue punya Gak mungkin orang gue Nih gue taruh disini Kemarin mudi-mudi binain Mau taruh pajangan tabenia Di depan Disitu Ya gue marah lah Gak bisa Disini nih Nih kalo malem Gue suruh Taruh dupa Jadi ini gara-gara Gara-gara Apa nih Apa namanya ini Plakat Iya Dari Youtube Tiba-tiba ada makeup artis Si abang itu Upload Thank you Youtube Udah dikirim Dia ngamuk Punya Youtube Gue udah duluan ya Kenapa Dia beli di Senin Iya Gila deh Terus tuh bancer Gila-gilanya Iya Dia upload lah Di itu Ngamuk Kenapa gue gak dikirimin Ma Youtube Kenapa dia punya Gue cari punya Dia gak ada di Youtube Lah emang gak punya Terus gue cari Gue telepon Lu dapet dari mana bang Kok lu gini-gini Ha ha Abang beli Kati-gini Lah Dastar gue bilang Lu kebakar aja Padahal tinggal nanya aja Dia udah ngamuk duluan Wah Gue juga jadi kebakar juga Hah Kok iya ya Dia bisa dapet Iya Gitu Lu ingatnya kemarin Gue abis ngamuk sama lu Apa sih Kenapa gue sampe hari ini Gak pernah dapet penghargaan Oma Emang gue yang Emang gue nyalonin diri Hah Penghargaan Kenapa gue gak ada Gue di acara TV Apa gue dapet penghargaan Tuh kenapa Gue tanya sama lu Gak tanya Gue bukan Gue Ruang tamu gue sampe sepi banget Gue musti cari pajangan Ke pasar uler Idah jaya itu Gak ada Itu gue kata Ape-ape-ape gitu Kenapa gue gak ada penghargaan Oma Lah gue gak tau Gue juga gak tau Kok bingung sama TV Kadang-kadang gue juga Kok bingung sama TV Kita sama-sama kerja di TV Lah kenal kayak di Brownies Lu dapet penghargaan Lah gue gak Gue itu bingung tuh Wah lu gak adil berarti Kalau gini Kan bukan Kan bukan gue yang ngajuin Nah Ntar coba deh ya Minggu depan ya Eh kalau tahun depan gue masuk Gue coba Ganti saya Ganti saya emang igunde gitu Ngerti gak Iya lu bantu deh Oma Kalau kayak gitu Ya gue bantu ya Ego lucu ya Ma Ego lucu gak sih Ma Ego lucu loh Ini Ini obrolan penting Untuk semua station ya Iya tolong Tolong Ini ada masalah sebenernya dua Yang pertama Kenapa saya gak pernah Dapet penghargaan Yang kedua Kenapa saya gak pernah Ditawarin main film Ya lu tawarin Perannya Gitu lah Gak mau Ya main film Perannya bencong mulu Dimana gue acting Nah hari-hari gue udah hatam Pak Gun Jadi gini Pak Gun dengerin dulu Kita harus ada reformasi Dalam hidup loh Betul Jadi Pak Gun itu Kalau mau kayak begitu Igun itu Zaman dulu Itu Kalau kayak Variety brownies itu Dia mungkin udah program Yang kesekian Untuk dia Dulu dia pernah Di SCTV ada Salon rumpi Stripping loh gue Stripping Di era stripping Belum ada loh Ma tapi ya Gue sampe hari ini Gak pernah gue gak stripping loh Oh ya Iya Dan gue gak pernah minta TV yang minta gue loh Hebat ya Barah Nih denger nih Tuh Tuh Berlian sama emas gue aja Sampe bunyi Gak semua orang loh Begini Tuh Coba loh Gak ada loh Gak ada gue Oke gue besok Beli di olah shopping depok Gue ongan dong Gila deh Mak Gue pengen main film Mak Gak ada channel Siapa Gue tuh main di MOP channel sama veteran Bagus gak Bagus Ayo Viewernya juga bagus Iya Rumah kasih Iya Nah karena apa Lu gue challenge pake karakter yang beda kan Iya Iya Gue berarti tuh gue Sebenernya antagonis Yang sebenernya gue tuh Peran antagonis tuh Diluar dari pribadi gue loh ma Betul Itu emang bener Itu emang bener Lu tuh lebih judes Iya kan Bukan antagonis Ngomel aja Iya kan Iya Karena kalo lu diem tuh berarti tipes Iya kan Covid ma Gila Ya Allah Gusti Aduh kalo inget-inget Covid ya Ini kalian harus tau ya Aku tuh pertama kali Covid Orang yang pertama kali aku telpon dia Mak Gue Covid Gue mesti gimana Kata dia gini Lu jangan posting-posting ya Lu jangan ini ya Jangan ono ya Karena mesti tabu Kata dia Gue gak pake gue cerita tuh Harusnya gue bisa cerita tuh Gue sampe bikin table Hari pertama gue sesek Hari kedua gue ini Hari ketiga Ini hari keempat Hari kelima gitu Lu pikirannya mati aja waktu itu Iya mati mak Mana bapak gue belum lama metong Iya kan Gue pikir kan ada orang yang namanya gini Eh kalo orang tua abis meninggal Karena suka ngajak-ngajak kali ya mak Gue suka gitu kan Kenapa gue yang diajak Gue lima hari gak bisa tidur Itu waktu awal gue belum Lu dugem kali Astagfirullahalaji Iya maksudnya dugem Gue gak ngerti itu obatnya gimana Gue gak cocok Apa gue belum dapet obat bener Itu gue ngetidur sampe gue noit ma Gue sampe pernah tidur Gue ngerasa krip-krip Gue ngeliat badan gue ngedoain gue Hah? Senem amat Iya Saking gue gak bisa tidur tuh ma Itu low covid tuh ya Iya makanya low covid dah Gila lo Satu-satunya di geng kita yang belum covid tuh cuman Ruben loh Oh mana oji Saputra juga gak Dia belum pernah Terus siapa lagi ya kemarin gue ketemu Iya oji Saputra orang covidnya juga takut kali Mesia Siregar enggak juga Tapi lu pas tau gue covid lu gimana cerita yang di ini Di depan Gue kan naik mobil Iya dari rumah Gue Ojan Roy gitu Terus Apa? Oh Iksan Lu mah angkatan pertama ya San? Iya Oh Iksan udah kena? Udah dulu Pokoknya dia jenis penyakit yang muncul di muka bumi Iksan itu pasti Iksan itu angkatan pertama Dia selalu menjadi pelopor Apapun jadi kalo orang covid Iksan cuma gini doang Iya lu tenang aja Iya udah Gua udah mau nyampe rumah Cong Iya Gua udah mau nyampe rumah Pak Gun oma Eh Pak Gun Cangcong aja lu Gua udah nyampe rumah Pak Jadi Jadi gue Puter balik Terus Ojan gini Ya udah lu tenang aja Ojan juga bingung kan Mengapain kan Jadi gini Dia puter balik Dia puter balik doang Jadi dia belum kemana-mana kan Terus gini Oh Yaudah yaudah Pokoknya kan ya mudah-mudahan lu covidnya cepat selesai Baru Ojan ke rumah sakit Lu tau gue tuh ya hari itu Kan gue panas pertama Abis dari brownies gue panas Gue pikir ah gue panas Biasa gue panggil tuh suster gue Suster matre Suntik vitamin Deng-deng-deng-deng Gue enak Besoknya kan gue Apa antigen lagi Karena gue mau ke Bali kan Hari Kamis tuh Terus gue brownies kan Gue masih brownies tuh Malamnya gue suntik lagi Abis malem badan gue panas Gue gak bisa nyium Sampai itu bau lubang pantat gue Gue taruh hidung gue Gak ada baunya Lu tau baunya kan ma Itu ma Gak ada baunya ma Sampai minyak wangi Mau minyak wangi yang paling kenceng Gak ada baunya Gak ada Ih itu tuh kayak gue mau kiamat ma Wah kata gue Wah covid nih gue kata gue Dari situ Iya sampe gue Lu tau Gue mau PCR pertama Gue sampe minum Ini kan botol Minyak Minyak putih Minyak putih Sampe mau ke setengah kali ma Gue katanya pake minyak kayu putih Lu minum Iya Tapi emang dasar emang kayaknya Emang kita covid pada waktunya deh beb Akan covid pada waktunya Jadi kalo gue tuh Lebih panik kak Jadi Gue udah tau Wah ini kayaknya kan ini Jadi gue lebih menyediakan amunisi Untuk kalo ada yang kena Ada yang kena Ada yang kena gitu loh kak Iya Jadi gue lu gimana Karena kan kalo gue kan yang lain yang pada kena tuh pada gak ngomong kan Iya Lu gimana Karena pada waktu itu tetabu untuk diperbincangkan Iya Dan terus orang masih malu mengungkapkan atau cerita Iya Dan orang tuh lebih Ngejauhin Iya Lebih ini gitu Iya Makanya Wah itu noit banget Gue tuh noit tuh karena gue punya anak kecil kan Iya Jadi waktu Gue belum keluar pun Hasilnya Gue gak ketemu dulu Nama anak bini gue Pas keluar hasil gue baru lega Pokoknya gue setiap ada sekeliling gue Habis ketemu gue Terus tiba-tiba ada kena Gue tuh udah kayak dibom nuklir Iya Swap Lu tuh swap itu Si gagangnya itu Lu udah gak colok lagi ya Udah stand by di hidung lu ya Dia udah ada di hidung lu ya Oh iya Jadi kalo mau Sekala orang kan kalo swap dicolok Kalo dia tiap mau ngasih Iya udah keluar Karena gue udah masuk buat seminggu Jadi gue mau keluarin kami Stok gitu Udah Udah lebih lagi dari PCR Noit tuh gue Udah noit deh gue Aduh Mana gue tuh Apalagi anak-anak kecil masih di rumah Iya Mana gue tinggal di belakang rumah sakit kan Iya bener Takutnya ada ampas-ampasnya ya mak Pertama itu Yang kedua ambulan kan Bunyi Wah bukan wing-wing lagi Mati apa diangkut ya Mati apa diangkut Jadi gitu aja Jawaban gue Lebih santreng lagi waktu gue tinggal di pinggir jalan kan Apartemen kan Apartemen Bukan lagi Iya bener Duh iyalah di kategor lantai atas Juga tetep aja santreng Gila ya Tapi kita tuh termasuk pemberani loh Di tengah-tengah maraknya covid Brownies tetep Kita berani syuting Iya Ya karena orang juga di rumah butuh hiburan kan Iya Dan kita di rumah udah mau gila Udah mau gila Kita bagaimana caranya menghibur Ternyata lewat cam itu Untuk program live tv ya Beda ya gitu Nah betul Jadi makanya gue bilang gini Hah udahlah Wah Wendy Kita harus bertahan Wen Uh Wendy punya slogan Sehat Sehat Gue ikutin dia Gue pokoknya pada saat itu Jangan ada yang ngomong sama gue tentang zinc Jangan ada yang ngomong sama gue tentang Lu beli Apa ya gue Hand sanitizer Lu duta hand sanitizer ya ma Iya Gila Gue sampe Bener-bener Makan ini 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 Masker Masker Kita beli masker ada berapa juta tuh yang ada selangnya Kayak orang paru-paru Lu jangan salah Hei Mesin Mesin Gue sampe berbutan sama mall Apa Mesin desinfektan Iya keren gila masuk rumah lo kan dulu pake mesin desinfektan Masih gue sampe sekarang Anem sini ya Bener gak sih ma Gak tau Gue mah gue lakuin aja Bener apa enggak Enggak paham gue mah Yang penting kalo ke rumah gue ya itu aja regulasinya Gue nano Iya Soalnya kan anak gue gak kemana-mana kak Kasian Dan gue gak mau ngebatasin kalo ada tamu dateng Mereka Ya gak ketemu Ya gak juga gitu kan Itu udah Ruang kerja gue kan deketan sama ruang main dia gitu Tapi gue tuh akhir-akhir ini seneng sama kehidupan lo Sekarang lo banyak waktu sama keluarga ya ma Iya Karena mereka udah Yang titik balik lo apa sih yang akhirnya kayak kerja gak usah terlalu ngoyo Banyak waktu di rumah Mereka udah komplain Oh komplain Udah Kalo Thalia Onyo itu udah I ketemu you berarti pagi lagi dong Karena kan gue dari pagi nih kalo udah keluar nih Udah gak ketemu lagi Baru malem lagi Malem di saat itu mereka udah tidur Jadi pagi itu ya gue jam 6 mau gak mau harus lebih duluan bangun Dibanding mereka Lo tidur kayak cuma 3 jam gitu 3 jam Kenapa lo gak jadi security sih ma Kalo jadi security kan majikannya gireng ya Iya Orang gak pernah tidur pasti kan aman Itu yang gue lagi coba apply ya Doain ya Gila tidur lo tuh kurang banget loh ma Kurang kurang Gue akuin gue kurang tidur Tapi gue pun harus ngebaginya dengan anak gue pas Untungnya bini gue ngerti Secara kondisinya Ininya 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 Jadinya bini gue udah paham banget Apa yang mesti dia lakuin Apa yang enggak Apa yang enggak Jadi gue gak ada yang namanya seles Tapi bini gue cuman laporan Ini gini Ini gini Tapi kalo Onyo Thalia itu udah bisa komplain ke handphone gue You kan gak ada waktu sih sama I gitu Iya you kerja terus ya You gak ada waktu untuk ngobrol gitu Jadi gue harus ngasih pengertian ke dia beda Kan mereka gak mengerti kita kerja Di udah terikat kontrak yang panjang Ini Jadi bagaimana caranya itu gue ngerti Jadi kalo Cici itu Sebelum dia komplain gue udah selalu kasih hadiah Jadi sekarang kamar kostum gue tuh banyak mainan anak Oh itu buat pancingan Pancingan Jadi ketika dia pagi ketemu gue Dia udah gak komplain lagi Cici Oh dia girang Oh dia girang Surprise Surprise jadi papanya tuh full of surprise ya Iya Jadi gue setiap hari Ini gue udah di mobil Besok mainan apa ya yang gue harus kirim ya Gitu Eh by the way makasih ya Lo udah beliin gue boneka Bagus gue suka banget bonekanya Yang kayak boneka kayak lo tuh udah dateng mak Di rumah Boneka apa sih? Yang kayak diri lo Yang ada boneka bayi Udah dateng di rumah Kan belum Itu kan dipesen Makanya jangan sosok gila mau melek Bonekanya mau melek Mak banget orang bikin anak aja 9 bulan Lebih dari 9 bulan Belom Mana ada 9 bulan Jadi anak gue melek apa merem? Lu katanya mau nye melek Yaudah merem aja deh kalo lama Ah telat lu ah Udah gue pesen Yang gila-gila lu udah dibayar ya Kira-kira kalo anak itu dateng Kasih nama siapa om ah? Siapa? Anak itu dateng Cowok apa cewek sih anak gue? Gak ada kelaminnya Kan boneka Itu kan ada bentuknya Ada laki Ada perempuan Kepalanya botak Kata lu gak mau ada rambutnya Kaleng Lu katanya gak ada mau rambutnya Mau ada rambut apa enggak sih? Masa botak sih om ah Nah Untung gue masih ada pilihan lu ya Awas lu ya Lu milih botak Lah kalo anak gue botak Gue sama aja ngelus-ngelus lu dong Iya Gue lebih Tandus Dia botak Newborn Laki perempuan sih itu keliatannya Gue tiba-tiba Gue mau beliin tempat tidur Disebelah gue Kalo gak Oh gini Tidur Gue mau ini Guling Guling Biar dia gak jatuh Mak Iya Iya kan? Iya kan? Jadi dia di tengah Lu syok gak? Tiba-tiba pas dia Pas lu lagi tidur Dia udah duduk gitu Astagfirullahaladzim Emang bisa begitu mak? Emang bisa begitu mak? Kalo lu tanya gue Gue tidak mengaminkan itu dalam boneka gue Jadinya ya akhirnya Boneka gue di rumah gue jadi idola gitu Kalo gak ada dia Gue tapi takut boneka gue nanti jadi kayak caki gak sih mak? Nah Semua itu tergantung fantasi lu Tapi gue tuh misalnya nih ya Misalnya dia tidur Dia tidur Terus dia tidur nanti Gue misalnya Gue jam 3 gue bangun Dia pipis Iya Gue gantiin bajunya gitu Itu kayaknya lu lebih ngecek ke kejiwaan ya Kalo gue bilang ya Boneka kencing dari mana lubangnya sih? Pertanyaan gue Gila kali Itu ada Ada kak Cuman memang Nah kenapa gue suka itu ya karena Berat ya? Berat Menyerupai Nah Tania itu suka banget sama boneka Kalo secara perempuan banget Thalia Iya Tapi Thalia kalo mainan dia sukanya edukasi Ngegambar Ngelukis Atau dikasih dia tantangan Kenapa lagi sih? Ini diturun Nah kalo Thalia itu lebih cewek mainannya Masak-masakan Terus boneka Berarti lebih kayak lu ya? Gue Lebih ke gue Iya lu kan masak-masak boneka Boneka Ya gue juga maksud gue gini juga karena lu sih Karena gue Iya kan? Karena maksudnya kan gue yang lu role model Iya Semua karena gue Iya Gue senang ya Dia orangnya penyabar ya Bukan penyabar Gue tuh lebih diem aja gitu Iya Bener-bener Cool Eh rumah apa kabar? Baik Gak kemana-mana itu rumah ada Kan lagi dibangun Iya Lu lagi bangun rumah Ya belum gue gak bilang cerita apa-apa Lu mau nanya Lu mau nanya Lu mau nanya rumah gue apa tukang gue? Suka gitu Tukang lagi Gue kemarin sempet liat postingan rumah lo Cepet juga ya bangunannya Cepet kak Justru sebenernya gue harusnya udah pindah tahun ini Nah karena itu ya kak Gue kerja dari pagi sampai malem Sampai pagi lagi ya buat istri dan anak gue kan Akhirnya disini Yang berperan penting adalah anak-anak nih Terutama Onyo dan Thalia Jadi Sebenernya kan gue inget gak bangun dulu kak rumah gue kayak gini Itu kan akhirnya gue rombak lagi Sampai gue udah ngeliat ada apa sih namanya tuh Yang kayak videonya dari masuk Iya Fordi Gopek loh itu bikin Fordi 500 ribu murah dong 500 juta gue tonjok loh Dia mah marah-marah mulu 500 kak Karena gue bilang sama bini gue gini Yang gue tuh bodoh Gue gak bisa ngeliat Gambar Gambar Jadi mendingan kasih gue Videonya Atau fotonya Daripada foto nanggung Mendingan video Gaudah dong Kata dia nanggung Lu gayanya tuh Lu gayanya Kata dia nanggung gak ada nominal Nanggung Bil dateng keujan Guopek Video begitu Coba Nambah Guopek lagi film tuh kita bikin Iya bener Iya Tapi udah Akhirnya gue puas kak Jadi akhirnya gue punya bayangan Gue udah tau Oh ternyata gambarnya gini Berarti gue mesti gini 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 gitu Jadi makanya Jadi sekarang pembangunan rumah itu udah berapa persen Udah lah 60% Kenapa? Kayaknya nih meja ini mau ngebunuh gue deh oma Ini kayak gini-gini nih Halusinasi Gak ada boneka nih Ini kalo ada boneka nih bisa boneka yang bisa lain katanya mau ngebunuh dia nih Ini 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 gue mau nanya sama lu ya Bener lu bangun rumah sampe 70 miliar? Kita siapa sih lu? Hah? Gila deh Itu rumah lu keren banget katanya menghabiskan budget sampe 70 miliar Hah? Dan lu bayar cash Jangan gila lu Terame lagi orang lu Lah gue kan nanya Pak Gun Podcast Iya Nanya Lu mau jawab boleh Lu gak jawab ya gak apa-apa Tapi bener kak Tuh Intinya mesti gue jawab kan Iya Iya Ya pokoknya kalo berapapun itu kak Rezekinya tuh udah ada Gitu Dan untuk anak istri mau Untuk rumah mah pasti ada Buat gue ya kalo ngebangun rumah ada aja rezekinya Iya Nah masalahnya kan ini Anak gue tuh keinginannya cuman Terserah ayo mau dimana aja kamar Nah Wendanya gak bisa Harus lantai sama orang tua Jadi Satu lantai Kumpul Kumpul Ya Jadi kamar gue sama Wenda Kamar tiga anak gue itu Di satu lantai Jadi kan ada kolam berenang Iya Ada buat nonton film Rooftop Kolam berenang rooftop Buat film Iya Kayak ada lapangan golfnya Iya Nah Iya kan Karena daerah situ Berapa? Dua hektare ya mah? Gak ada gila lu Mana ada sih lu Lu jangan gila-gila lu Hah? Dua hektare dari mana sih gue tonjok lu Ragu ngeliat lu di foto Gede banget Iya itu kan Sama karena lu nya bogel kali ya? Iya Karena guenya kecil Jadinya kesannya rumahnya luas Gitu Nah gua Kalo Thalia itu Maunya ada lift Jadinya gue bongkar lagi Lu pake lift? Pake lift Bongkar lagi Nah terus Gue mikir juga 6 lantai ya rumah lu ya? 4 Gila kali lu 6 lantai Ngapain bangun gedung? Hah? Ngapain? 4-4 lantai Lift berapa harganya? Gue mau bikin ah di rumah gue lift Ngapain orang sekali belok tanggal lu naik Nyampe Gue juga Gue ada kejadian lucu nih Gue sih gak nyalain siapa-siapa ya Aduh gue mau cerita atau gak sih ya Apa? Kan gue bangun kolam berenang Gue cerita gak sih nih Allah Cerita lah Yaudah Aduh gue gak enak Tapi udah deh gue mau cerita Gue kan bangun kolam berenang Di samping kolam berenang itu Gue ada kamar bilas Gue cerita gak sih nih Allah Cerita lah Yaudah Kan ada kamar bilas Di kamar bilas itu ada kamar bilas Ada Kloset Buat Duduk Nah Ini rumah Kolam berenangnya udah mau jadi 90% Tapi yang ngebangun itu baru bilang Kalo ternyata disitu gak bisa taruh kloset Karena gak ada pembuangannya Eh lah Lihat terus Jadi Jadi gue tahanan dulu deh Kalo enggak gue buang di kolam Lihat terus gimana ceritanya? Gue gak tau deh Gak bisa ada kamar bilas? Kamar bilas ada Tapi gak bisa buat klosetnya Gak bisa buat klosetnya Yaudah jadi kamar bilas aja deh Iya makanya Kalo enggak gak jadi-jadi ah Kalo enggak gak jadi-jadi Benar Makanya itu Kloset akan Kalo ada yang mau numpang Gua ada yang mau numpang Gak ada yang gak ada Iya makanya kalo enggak Kalo gue sih pengennya kali Kalo orang berenang Pake pampas deh Iya Jadi kalo bisa gitu deh Jangan nyusahin gitu Iya Eh by the way Oma Kemarin nyumbang TV ya Ntar kalo lu punya rumah Gue Udah 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 Apa? Udah 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 gak usah lu doain aja Udah deh gue capek Hah? Capek Jangan suka ngerendahin orang lu Bener Keset Keset Welcome Najis Ben Onsu Ada namanya Ada namanya Hei gue keset kantor Enggak usah lu Gue suruh Roy beli juga Dia sanggup Ada namanya gak? Ruben Onsu Ngapain Ngapain Jadi nih ya Lu masuk dengerin Dengerin gue ya Ini kan gue kan ngerti Kayak begitu Lo masuk rumah Lo masuk rumah Lo kan di rumah lo ada Ruben Onsu Sarwenda Talia Tania Onyo Ntar karpetnya gue tumpuk 5 Oh gitu Jadi semuanya lo ada disitu Jadi gue kalo mau Keset kaki gue naik dulu Naik dulu Gitu Lo makanya ngecek deh Ini nih Lo kayaknya ada yang aneh sih Kalo gue bilang Masa? Iya Emang Enggak menurut lu Maksud gak dengerin Takutnya nih Enggak lu kalo ngeliat gue Emang gue ada efek-efek kejiwaan ya mak? Gini-gini Ini gue sih Enggak serius Gue takutnya nih kan Lu kan sering beberapa kali Operasi Plastik mah operasinya Takutnya ada yang kena ke saraf Ngerti gak? Jadi itu saraf Mesti dibenerin Kemarin gue dari Dubai Ada dokter Bikin hidung Bagus banget loh mak Bisa reparasi tuh Bisa Orang tuh kalo mobil direparasi Lu mah muka Lu muka mulu Sampe keder Nanti kalo malekat mau nyabut Keder lu Mukanya yang mana nih waktu Gue keder Ini waktu balik Waktu diciptain gak begini Ini gimana sih? Apa gitu Akhirnya Akhirnya yang mati orang mulu Yang ini jarang nih Kayak begini nih Karena gak ketemu-ketemu Yang manis ini Gitu loh Gila ya Gila Itu bagus banget Dubai Udah deh Lu mau bagus dimana Mau di bagus mana Ntar tiba-tiba lu dateng Mata lu juling lah Tiba-tiba mata lu begini lah Dia dateng ke studio Pake kacamata Kenapa lu? Dia matanya begini sebelahnya Iya gak loh? Hah? Dateng ntar tiba-tiba Udah pake fail shield Gak pake masker Dia tiba-tiba pake masker Kenapa? Bibirnya naik segini Iya ilah lu Ya itu kan Ya itu kan Ya itu setapan kelarnya Udah begini Udah kelar Udah Belum Apalagi sih Alis sampe Alis dari kecil Sampai kayak Apa Kayak ulit kaki seribu Banyak Penuh gitu Lu mau diapain lagi Muka lu udah begitu Kawin deh setelah ini Mau ngapain lagi? Kalau kawin pake kutek gini gak apa-apa Gak apa-apa Lu tanya aja sama bini lu Kawin gitu Aku Dengan catatan Kan orang ada peranikah tentang harta Kalau ini gak Tentang bagaimana Keseharian lu Iya Jangan larang gue Dan temen-temen gue Manggil gue madam Iya Jangan larang gitu aja Tapi Wenda suka Manggil oma gak apa-apa? Ya gak apa-apa Lu baru nanya sekarang Kemarin-kemarin kemana aja lu Hah? Baru nanya sekarang Tapi gue kalo ketemu bini lu Ketemu anak-anak lu Gue bener-bener gue jaga lu Gue manggil lu ayah Tapi nonton Ngapain juga lu Oh gitu? Iya mau ngapain lu Ya udah Sorry-sorry-sorry Gak usah sorry Gak pak gun podcast lucu bagus Lucu pak gun podcast Aku juga mau bilang Thank you banget Karena MOP Channel Udah jadi official broadcaster Buat Miss Grand Indonesia Ini Aku tuh jujur As a national director Bangga banget Bahwa di Indonesia ini MOP Channel Udah Bener-bener jadi Media yang siap Karyanya itu Diliat worldwide Ya Jadi kalo gue tuh Di Miss Grand tuh Gue bukan hanya ingin Memanjakan mata Orang-orang yang di Indonesia Tapi world wild Tayangan world wild gitu Jadi kayak project besok Ini mah Tanggal 12 Gue mau bikin press conference Sofia Rogan Ya Lu harus liat itu keren banget Keren Lu harus liat itu keren banget Makanya kan kita fokusin meeting itu Karena menurut gue gini Oke Kenapa Igun Ada beberapa yang merasa Saya rasa Dia bisa handle Tapi ini kayaknya Memang butuh concern banget gitu Karena Igun itu Visioner Tapi Kalo tidak di translate Oleh orang-orang yang tepat Tidak akan sampai pesannya Anak ini cepet banget Menyampaikan Gini-gini Terus tiba-tiba secara eksekusinya Dia udah ngubungin siapa sendiri Ini sendiri Tanpa ngasih tau tim Nah Sebenernya yang dia Yang dia hire tuh Semua juga orang-orang yang udah bagus semua gitu Tapi kan Kalo adanya Technical meeting sebelumnya Pertemuan lagi Kemarin gue buat technical meeting Iya Gue bayar Iya Lu murid kata bayar Kalo kagak ada yang ngatur Gak percuma Iya Kan kemarin dia atur Gue bikin vlog Anak-anak lu masuk Di gue shoot Di shoot Iya Gue bayar Gue bayar Iya Lu mau di blur mukanya anak-anaknya Gak Biar kayak film Kalo ditanya Kenapa kak itu timnya Mukanya seronok gitu Iya Gak layak tayang gitu ya Gak layak tayang Iya Gitu Jadi makanya Ketika lu ada Miss Grant yang Acara besar ini ya Menurut gue Ya itu Indonesia harus bangga Karena Basicnya Designer Tiba-tiba Lu jadi artis Penyanyi Dan semuanya Dan terus lu sekarang jadi National Director Jadi Apa ya Transformasi ya Jadi Jadi seorang Ivan Gunawan itu Harus disampaikan Pesannya melalui sebuah media Jadi Kalo Karya itu Jangan cuman dipendam Tapi disampaikan Kalo masih ada orang bilang Uh pamer Ya karena Mereka terbiasa dengan Melihat dengan Idolanya Tapi kalo kita Kalo gue tuh Asik dengan semua orang yang support gue Jadi apapun yang itu Bentuknya karya Dan memotivasi orang Jadi Harus kita kasih tau Bagaimana Nilainya itu Mengedukasi Nah apalagi lu Itu kan Menjadi seorang National Director Kak Mungkin Yang profesinya sama Kakak di Indonesia ini Banyak Tapi tiba-tiba Kakak punya Yayasan dunia mega bintang Itu yang Menurut aku keren Bagaimana ketika Si Queennya berangkat Itu bener-bener dari kepala Sampai kaki Queennya bener-bener layak Queen Gak ngapa-ngapain Udah dirapikan sama dia Dan semua tim yang bekerja Lu semua orang-orang top loh Kak Yang ngurusin baju Kemana lu Gue ngurusin baju dulu buat ini Gila Tapi gue masih sempet ngurusin Baju klip lu ya Iya Di Eclipse lagi Gimana sih Tidur gue Udah nonton belum Sampai ngejahit gue Iya sabar Ngejahit beli kain Apa segala macem Gue Lu hebat ya Iya Satu keluarga Keluarga lu rame Iya Lima Ya lima Ya kalo gak sama kru semua Seragam kantor dong Sumpah Nah ini Kan namanya kalo Kita lagi mau itu kan Ada aja kan Kak Yang pitching Jadi ketika itu gue bilang Enggak Gue mau tetep igun Karena gue bilang gini Gue gak tau kenapa Amani orang Gak kepentok gitu karyanya Jadi ada aja lu otaknya Ada aja lu otaknya Jadi Sampai Sebisa mungkin Kalo adegannya yang soft soft Cari Kalo di igun Bisnisnya apalagi tuh Yang soft soft Kan gue pernah tuh Yang juar di Friesley Iya kan Jadi maksud gue gini Segitunya menurut gue Ngapain sih cari jauh-jauh Untuk sebuah karya Iya lu karyain lah Makanya itu kan gue ada disitu Iya kan Baju lu ada disitu Di dalemnya Gak boleh marah Tahan Ini senyum Bahasanya senyum Bener Iya kan Untuk sebuah karya keren Ini tayangan bagus banget ini Bagus Iya kan Gue gak sia-sia lu Gue bayar lu dateng kesini Borok Gak tau Gak tau kalo pagi ada syuting apa kan Borok Mewah ya Mewah Ini mewah Mewah Yaudah Udahan aja deh mak Udahan ya Udahan karena takutnya Ini tolong ya Takut kuotanya gak pada Ini udah 45 menit loh mak Gue nikahan artis aja Kuat Live gimana cerita Yaudah lagi Apa? Lagi Udahlah close ini ya Ini tolong pengiklan dong ya Ini tolong nih meja sepi nih Iya ini kosong banget Tolong deh Apa kek Lu mau taruh apa Kita mah bisa deh mak Bisa Ya ada-adain aja mak Kita emang orang yang nurutan lah pokoknya Iya Ini liat nih Gue punya ini gak semua orang punya nih Nih Yang ini Iya Orang padahal lu bercanda ya Kayak gini ya Tapi kalo gini Sombong Padahal lu sih ini juga Gitu ya pada gitu ya Iya bodo amat Iya bodo amat ya kenapa Gak ada urusan gue mah Gini gue mah dikirimin dari Youtube Iya Bener gak ngeliat di Senin Iya 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 Mak apa yang pengen lu capai di 2022 2022 gue Masih banyak banget Gue masih penasaran sama Lost World Apa sih itu Lost World Ya itu Wah anak Lu bikin wahana bermain Bukan wahana kak Jadi ini adalah kakak beradik podcast Antal story yang biasanya gue keluar kota Iya Ini sekarang gue keluar negeri Lu gak cukup sama jin-jin Indonesia Kak kita itu Ibaratnya kayak jual makanan tuh harus inovasi Biar penonton tuh tidak merasakan kejenuhan Iya Ya Nah di setiap negara Ternyata banyak sesuatu yang menarik Ini yang paling waktu Paling deket mau kemana dulu Turki Dan satu negara yang masih kita rahasiakan karena Lu ke Egypt mah biar lu ketemu mumi Sabar Tunggu tayangannya Lu ke ini mah Ke istananya Dracula Pennsylvania Oh ya Iya Pennsylvania itu Yang tempat dimana pertama kali Menemu pinsil Mendingan gue ke istana Mendingan gue ke istana anak Di taman mini Disitu yang bataknya merah Gue kesitu Iya waktu dulu lu pernah bikin klip pake baju prinses disitu kan Pernah Hah Buat itu gue kirim ke Disney Aduh gue masih panjang nih kalo mau cerita sama dia Gak ada habisnya Gak ada habisnya tapi gue gak enak lah sama Sarwenda Jangan usah deh Dia mah punya dunianya sendiri Gue tuh sampe gak ngerti lu kenapa Mak satu lagi sebelum gue closing Iya Lu lama kerja sama gue Hal aneh yang pernah lu liat gue lagi di tempat kerja apa Gak akan abis Panjang Terakhir Iya lu punya dunianya sendiri Ntar gue lagi ngomong kesini Ntar lu ngajak ngomong homeband Ntar lu ngajak ngomong aser Padahal khosnya berdua Ruben Igun Lu sendiri Lu bisa begitu Nanti dancer lagi nari Gak pernah ya gue kayak begitu ya Sumpah lu nempel sekarang disini di bangku ya Ini mumpung gedung masih kosong nih Nempel lu ya Itu dunia lu sendiri Karena lu udah terbiasa itu biasa Gak ada yang dadain lu Lu di TV Siapa? Siapa? Yang orang yang ngedadain gak ada Tapi orang yang dirumah gak ada yang tau Ya ngapain lu begitu Orang yang dirumah malah gini Ih siapa sih Gun Amal aneh Lu kemarin pohon gak ngapa-ngapain Lu dadain Ngapain lu tuh waktu opening lu masuk Hai Pohon gak nanyain lu waktu lu ke Dubai Dia gak peduli Ada yang bisa diliat dari mata kita ada yang gak Oh udah mulai halu Udah mulai halu Udah yuk 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 Makanya lu eh Sering-sering minum obat panas Bagus juga loh Iya 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 Oke bro thank you ya Thank you Eh jangan gitu asyik Iya asyik Happy Sunday ya Oke bro Bye see you next episode Bye see you next episode